Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghubungkan koneksi wifi pada set top box TV digital tentu saja untuk set top box nya yang sudah memiliki koneksi wifi dan memiliki port USB seperti ini oke untuk contoh set top box yang saya gunakan ini adalah set top box tanaka T2 sniffer dan supaya bisa terhubung ke wifi disini kita memerlukan sebuah dongle wifi nah dongle ini harganya gak nyampe 100 ribu mungkin antara 30 sampai 50 ribu seperti ini alatnya ya kemudian kita hubungkan atau kita masukkan untuk dongle nya ini ke port USB yang ada di set top box nya dan pastikan untuk di rumah kalian sudah ada wifi ya oke jika sudah kemudian kita menuju ke TV setelah terhubung berikutnya kita geser posisinya ke wifi nah seperti ini kemudian kita buka kemudian untuk mencari koneksi wifi yang ada di rumah kalian pada remote nya kita tekan tombol hijau seperti ini kita tekan tunggu hingga wifi nya ditemukan nah disini di rumah saya sudah ketemu ya ada koneksi wifi kemudian kita hubungkan ke salah satunya berikutnya kita geser ke atas dan pilih kata sandi berikutnya klik tombol oke seperti ini kita pecat kemudian masukkan untuk password nya kemudian jika password nya sudah dimasukkan kita geser ke bagian sini oke setelah itu pilih simpan tunggu hingga wifi nya terhubung dan disini ada tulisan terhubung tandanya untuk set top box ini sudah terhubung ke wifi kemudian kita pilih menu untuk kembali dan sekarang kita buka aplikasi youtube untuk mencobanya oke untuk koneksi internet nya sudah terhubung dan untuk wifi sudah terhubung dengan baik ke set top box ini oke teman teman itu dia cara mudah untuk menghubungkan koneksi wifi ke set top box TV digital dan untuk link pembelian dongel hdmi nya ada di deskripsi video saya terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh